Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada anda berita terkini terkait Tehran tangkap dua selebritas terkemuka. Iran menangkap dua selebritas terkemuka yang menyatakan solidaritas dengan gerakan protes negara itu dan melepas cilpe mereka di depan umum. Hengameh Ghaziani dan Katayun Riyahi keduanya ditahan setelah dipanggil oleh jaksa berkenaan dengan unggahan media sosial mereka yang dinilai provokatif. Kepemimpinan ulama Iran terguncang oleh lebih dari dua bulan demonstrasi yang dipicu oleh kematian masa Amini seorang wanita berusia 22 tahun asal Kurdi yang tewas setelah ditangkap oleh polisi moralitas di Teheran. Pihak berwenang di Republik Iran menggambarkan protes sebagai kerusuhan dan menuduh negara-negara barat yang mengobarkannya. Pada Sabtu, Ghaziani menerbitkan video di Instagram tentang dirinya melepas hijab. Video tersebut memperlihatkan Ghaziani menghadap kamera tanpa berbicara dan kemudian berbalik dan mengikat rambutnya menjadi ekor kuda. Dalam sebuah unggahan minggu lalu, dia menuduh pemerintah Iran sebagai pembunuh anak terkait tewasnya lebih dari 50 anak. Media pemerintah Iran mengatakan dia ditangkap karena menghasut dan mendukung kerusuhan dan berkomunikasi dengan media oposisi. Selebriti Iran lainnya, Riyahi ditangkap atas penyelidikan yang sama. Pada September, dia memberikan wawancara kepada TV internasional Iran yang berbasis di London tanpa mengenakan jilbab. Dia telah menyatakan solidaritas atas protes Iran serta penentangan terhadap kewajiban jilbab. Demikian berita terkini terkait Teheran tangkap dua selebritas terkemuka. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jukja Update. Saya Nori Serah dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih, selamat menonton!